Pembangunan Waduk atau Embung Tirawan yang berlokasi di Desa Tirawan, Kejabatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru sudah selesai, tinggal tahap pembersihan lokasi pembangunan Waduk. Direktur PDAM Kota Baru Nur Ipansyah bersama instansi terkait dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Kota Baru mengunjungi Waduk atau Embung yang baru selesai pembangunannya di Desa Tirawan yang dikerjakan oleh PT. Indoteknik Pembangunan. Pengoperasiannya kita menunggu proses administrasi dari Satker Provinsi, serah terima pengelolaan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU, Dina Marga, kemudian nanti serah kelola ke PDIS. Yang sudah ada jalur distribusinya, Kota Baru Tengah, Kota Baru Hilir, Bahar Utara, Batuah, itu yang sudah ada jalur distribusinya. Nah, yang belum ada daerah Sigang, Tirawan, dan sekitarnya. Secara kontrak kendala kami awal yaitu pembebasan tanah, jadi kami satu setengah bulan menunggu pembebasan tanah. Alat sudah stand by, mau kerja belum bisa karena tanah belum selesai urusan. Untuk tenaga kerja 60% kami memakai tenaga lokal, bahkan untuk tiga bulan terakhir 80-90% kami tenaga lokal. Lalu untuk setelah teknik, kami di lapangan tidak ada kesulitan, cuma alam, Pak, hujan. Jadi untuk pekerjaan kami yang tupung-pung kemarin karena kerjaan tanah, selama hujan kami tidak bisa kerja, daripada kami pasangkan nanti konstruksinya, kualitanya kurang baik. Kunjungan pihak PDAM dan instansi terkait ini dalam rangka menyiapkan rencana pengoperasian waduk Tirawan tersebut. Selain itu juga melihat langsung hasil akhir pembangunan waduk atau embung tersebut, yang hanya menyisakan pengerjaan pembersihan lokasi pembangunan waduk atau embung Tirawan saja. Waduk atau embung Tirawan ini merupakan embung yang dipersiapkan untuk menunjang suplai air bersih untuk wilayah Tirawan, Hilir, Baharu, Sigam, serta beberapa wilayah yang selama ini disuplai dari Gunung Reli. Waduk atau embung ini juga diharapkan akan mampu mengatasi masalah krisis air bersih yang sering terjadi saat musim kemarau. Waduk atau embung Tirawan ini juga mampu menambung kapasitas kurang lebih 300 ribu kubik. Dari Kota Baru, Budi Ismanto dan Deddy Amir, Metro TV Council.